Pihak pengelola Bandara Internasional Minangkabau, Sumatera Barat menganggap cuaca menjadi penyebab pesawat Citilink tergelincir pada minggu malam. Kepala Humas Bandara Yose Rizal menyatakan tidak ada kesalahan pada landasan dan untuk kepentingan penyelidikan. Bandara Internasional Minangkabau ditutup sementara hingga pukul 7 pada Senin pagi. Penyebabnya tadi kan kebetulan cuaca agak kurang bagus, jangan hebat. Jadi, tadi begitu dia takedown, takedown, habis itu out of landing gitu. Jadi, melenceng dari landasan. Begitu dia turun pas, tapi setelah itu out of landing dia. Berapa jauh Pak melencengnya, Pak? Kalau dari ujung-ujung dari sayap pesawat itu dari pinggir landasan, dengan posisi sekarang, itu ada sekitar.